Ya jadi Tuhan itu ingat kita semua amin gak pernah Tuhan tuh lupa ada siapa di sini Tuhan itu ingat Tuhan itu kenal kita ya Jadi Tuhan itu kenal kita tadi pagi Kak Mun tuh sudah mempersiapkan memang bahannya tapi ketika mengikuti ibadah umum satu Kak Mun tuh digerakkan oleh roh kudus untuk menyampaikan hal ini Ya bahkan di dalam Kak Mun merenung ayat firman Tuhan ini Tuhan tuh mengingatkan orang-orang beberapa orang yang Tuhan kasihi di tempat ini Dan orang-orang itu adalah kamu katakan kamu ya orang-orang yang dikasihi Tuhan yang antusias katakan yes Oke kita buka dulu di Yeremia 17 ayat 9 sampai ke 10 Judul utamanya yang hari ini adalah jaga hati katakan sama temanmu jaga hati Ya hari ini topiknya tentang hati Nah kita buka Yeremia 17 ayat yang ke 9 dan ayat yang ke 10 Yang sudah ketemu katakan senang sekali Sudah? Oke kita akan baca bersama-sama dengan suara yang mantap Satu, dua, tiga Liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu Siapakah yang dapat mengetahuinya Sepuluh Aku Tuhan yang menyelidiki hati Yang menguji batin Untuk memberi balasan kepada setiap orang Setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan hasil perbuatannya Amen Nah ini ayat ini tuh merema di hati Ketika kamu persiapan tadi pagi juga Ayat ini tuh merema di hati Bayangkan Coba kamu lihat sekarang kanan kirimu Kamu tahu enggak apa yang ada di dalam hati temanmu di samping Coba lihat Tahu enggak? Hah? Enggak kan? Enggak kan? Kita enggak bisa tahu loh hati orang Jadi jangan bilang Kayaknya dia begini Enggak kita tuh enggak bisa tahu hati orang Teman-teman kita enggak bisa tahu Ya karena kita bukan Duh Dukun Kita bukan Apa Bukan orang pinter yang tahu isi hatinya Clara Tahu isi hatinya Siapa yang ada di sini Enggak Enggak ada orang yang mengetahui hati kita Iya ya Kamu jadi merenung Iya ya Tuhan Ya mungkin saya bisa melihat ekspresinya orang Ya mimiknya orang Tapi hati itu yang tahu hanya manusia tersebut dengan Tuhan Betul? Ya yang ngerti itu ya kita sendiri Dan Tuhan yang tahu Jadi ternyata hati itu licik sekali Lebih licik dari segala sesuatu tadi firman Tuhan bilang Ternyata hati itu sampai segitunya loh Jadi jangan remehkan hatimu Jangan anggap remeh Apa Hati yang saat ini kalian lagi alami apa Hari-hari ini apa yang kalian simpan di hati Apa yang kalian taruh di hati ini Jangan kalian anggap Udah begini aja Gini aja hatiku ya Gak perlu orang tahu Pokoknya aku diam aja Hatiku seperti ini Nah Di ayatnya yang ke-10 Coba Yang ke-10 ya Oh yang ke-9 tadi ya Betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala sesuatu Hatinya sudah membatu Katakan membatu Ya Hatinya sudah membatu Jadi Di awal tadi Licik dan membatu Nah kamu akan membahas Ada empat kondisi hati teman-teman Ya Ada empat kondisi hati Kalau dari firman Tuhan tadi Kondisi hati Yang licik Katakan licik Apa artinya licik Ada yang tahu licik Ya kita nanti buka kamus bahasa Indonesia ya Tapi kamu sudah siapkan Hati yang licik itu seperti apa sih Licik itu adalah penakut Licik itu penakut Licik itu curang Licik itu mudah menyerah Licik itu gampang kalah Jadi Kalau ada kondisi hati kita Yang hari-hari ini seperti yang kamu jelaskan tadi Penakut Curang Mudah menyerah Pandai menipu Gampang kalah Itu adalah hati yang licik Itu adalah hati yang licik Ternyata hati yang licik itu Apa tadi Betapa liciknya hati Lebih licik daripada segala Segala sesuatu Ya Betapa liciknya hati kita Semuanya itu dimulai dari hati Ya Semuanya itu dimulai dari hati Misalnya Kalian di sekolah Enggak usah di sekolah dulu deh Di rumah Pastikan kalian mengerasakan Hal-hal mungkin yang gak enak Hal-hal yang bikin kesel Dimarahin Ya Diomelin mama Di pekerjaan Bosnya marah-marah Karena gak sesuai target Bosnya gak mengerti Mama papa gak ngertiin aku Papaku gak ngertiin aku Papaku gak peduliin aku Kita bisa punya hati yang licik Teman-teman Di rumah aja Mulai dari rumah Coba cek Apakah hari-hari ini Apa yang kalian alami Hati kalian Ngalami seperti ini gak Kondisi yang seperti ini gak Kondisi yang mudah menyerah Kondisi yang Mudah menipu Ya Kondisi yang Gampang kalah Apa-apa Yaudah deh Temanku gak Apa namanya Gak terima aku Ya memang aku Kayaknya memang gak bisa diterima orang gitu Kalah hatinya Kondisinya tuh Kalah Nah itu adalah kondisi hati yang licik Ya sampai disini mengerti Boleh anggukan kepalanya ya Nah itu adalah Kondisi hati yang licik Penakut Curang Suka Menyerah Mudah menyerah Pandai menipu Wah Hati-hati dengan hatimu Teman-teman Itu juga berbicara dengan Kak Mon Hati-hati Kita perlu waspada Setiap Hari Apalagi Yang berpuasa Coba angkat tangan Oke Berpuasa Puasa apalagi Tantangannya lebih dasyat lagi Ya enggak Ya bukan cuma tahan makan Tapi Nahan hati Harus dijaga Ya Sabar katakan sama Sapu-sapu ya dadanya sabar gitu ya Harus dijaga hatinya teman-teman Karena semua disitu tuh Kalian tuh bisa ngomong sendiri loh sama hatimu Ih Papaku tuh memang gitu Gak ngertiin aku Papaku memang jahat Kok bisa sih papaku gitu Nah Itu tuh Licik di dalam hati Kok bisa sih mamaku kayak gitu Kok bisa sih papa mamaku kayak gitu Dalam hati Udah enggak enak Udah enggak seneng Nah itu hati yang licik Hati-hati teman-teman Nah kondisi yang kedua Kondisi yang kedua adalah Membatu Katakan membatu Nah membatu disini artinya Kalau kita cari di kamus bahasa Indonesia Membatu itu menjadi keras seperti batu Pernah lihat batu Oh enggak pernah Oke Nanti pulang habis dari sini cari batu ya Ya Keras seperti batu Membatu Apalagi Ternyata Membatu itu bisa sama dengan Diam saja Diam saja Terus yang berikutnya apa Membisu Jadi membatu itu Seperti batu Diam saja Bahkan sampai Membisu Enggak ngomong Nah orang kalau hatinya sudah membatu Pernah lihat enggak Kalau misalnya lagi marahan sama teman Marahan sama papa atau marah Pasti apa yang dilakukan Di Diam Diam Membatu Membekuh Ya seperti es Dingin jadinya hatinya Hatinya jadi dingin Hatinya jadi Ya itu Seperti batu Keras Karena Sudah kesel sama orang Karena sudah jengkel sama orang Karena sudah enggak suka sama perbuatan orang Karena sudah enggak suka dengan Yang kalian lihat mungkin Nah itu Kondisi hati yang membatu teman-teman Ya Ya Enggak salah memang Kalau misalnya kita Di kantor Di sekolah Gitu ya Ber Apa namanya Bersosialisasi Ngomong sama teman Tiba-tiba teman ngomong yang enggak enak Terus kita tersinggung Pastilah manusia kita itu pasti ada Ada apa namanya Itu respon yang alami terjadi Ya Kita tiba-tiba loh Kok gini gitu Nah tapi Kak Mon rindu Supaya kita ini jangan sampai ketika punya masalah Kita tuh biarkan Ya udah hatiku Membeku Sampai satu tahun Membeku Sampai tujuh tahun Enggak Jangan biarkan kondisi hatimu Membatu Teman-teman Amen Kalau ada masalah sama orang Cepat diselesaikan Ya Kalau enggak suka sama orang Ya sampaikan baik-baik Ya Jangan membeku Jangan membatu Jangan dingin Jangan membisu bahkan Kalau kondisi hatinya sudah membatu Akhirnya membisu Misalnya marah sama papa mama Membisu satu minggu Enggak ngomong sama papa mamanya Ada disini Pernah ngalami kayak gitu Pernah Pasti pernah ya Yalah Kak Mon juga ngalami gitu Tapi Kak Mon diingatkan Makanya ayat ini berkata Hati itu lebih licik dari segala sesuatu Semua dimulai dari hati Nah Tadi kondisi yang pertama adalah licik Kondisi hati yang kedua adalah membatu Nah Jadi Hari-hari ini apa yang kalian alami Kondisi hati seperti apa yang kalian alami Apakah itu licik Mudah menyerah Takut Mudah gagal Atau kalian hatinya itu lagi membatu Lagi suka Diem aja di rumah Pokoknya mama mau papa mau ngapain Aku diem aja Diem Diem Membisu Oh Ngeri teman-teman Kalau kita seperti itu Nanti kita lihat akibatnya apa Ya Kalau kita Hatinya seperti itu Nah kita buka di ayatnya yang ke Nah ayatnya yang kelima Yeremia 17 ayatnya yang kelima Ini adalah kondisi hati yang ketiga Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Firman Tuhan Terkutuklah orang yang Mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh dari Pada Tuhan Nah kondisi hati yang ketiga adalah Selalu mengandalkan manusia Atau Mengandalkan dirinya sendiri Nah kondisi hati yang seperti ini tuh Mungkin kita tanpa sadar ya Aku bisa kok Aku bisa menyelesaikan masalah yang ini Gak perlu pemimpinku tahu Gak usah gitu Aku bisa yang ini Gak usah Mengandalkan dirinya sendiri Ya Nah itu ternyata juga sebuah kondisi hati teman-teman Pernah ngalami yang seperti ini Nomor tiga Pernah Pernah ya Kita ngalami kondisi hati yang Mengandalkan diri sendiri Kekuatan kita Ataupun kita mungkin mengandalkan manusia Mengandalkan manusia itu seperti apa sih Sepenuhnya aku pokoknya ikut orang itu aja Orang itu ngomong apa aku ikut Jadi Orang itu ngomong apa aku ikut Ya Misalnya Lagi marahan kan Terus Yaudah Putus nih sama pacarnya Bunuh diri aja Ya Karena terlalu sayang sama cowoknya Akhirnya mungkin Yaudah karena terlalu sayang Dia gak jaga hatinya Dia akhirnya mengambil keputusan yang salah Dengan bunuh diri Ya Nah Yang selanjutnya yang lebih parah lagi Atalah yang keempat Hatinya menjauh dari Tuhan Katakan hatinya menjauh dari Tuhan Ya Hatinya menjauh dari Tuhan Menjauh dari Tuhan itu apa Menjauh dari Tuhan Menjauh Menghindar Atau menjadi jauh Atau semakin jauh Jadi kalau kondisi hati kita Kondisi hati kita menjauh dari Tuhan Pasti tanda-tandanya ya kita semakin jauh dari Tuhan Ya Kita semakin gak Gak suka Hal-hal yang rohani Hal-hal yang berbau rohani Kita justru semakin jauh daripada Tuhan Nah itu hati yang menjauh daripada Tuhan Nah siang hari ini Tuhan tuh rindu sama kita semua Ya Tuhan tuh gak mau Di tempat ini Masih ditemukan hati Kondisi-kondisi hati yang Kak Mon sampaikan tadi Yang pertama kondisi hati apa Licik Yang kedua Membatu Yang ketiga Mengandalkan Manusia atau diri Diri sendiri Yang keempat Menjauh dari Tuhan Ya Amin AOG magelang Jangan punya hati yang licik ya Jangan takut Jangan minder Jangan apa ya Jangan cepat mudah Jangan mudah gagal gitu Hatimu tuh harus mantep sama Tuhan Ya Hati kita itu harus dipautkan kepada Tuhan Sehingga kita itu gak mudah Gagal Terus yang kedua tadi Kondisi hati yang membatu Kalau ketika kita punya masalah sama orang Ya Cepat-cepat dibereskan Ya Katakan sama kanan kirimu Cepat-cepat dibereskan Ya Cepat-cepat dibereskan Jangan dibiarkan teman-teman Karena kalau misalnya semakin kita Simpan-simpan Hati yang membatu Ya Kalian akan Mengalami ujian yang tidak menyenangkan Apa Ya ketemu orang itu lagi Ketemu orang yang kita gak suka lagi Akhirnya hati kita tuh masih gak bener gitu loh Dan apapun yang dikatakan orang yang kita gak suka Itu tuh seperti kayaknya tuh Ya kita langsung Pasang tembok Gak Gak Sehingga apapun yang dilakukan orang itu Di mata kita gak bagus Nah Orang yang Tidak suka sama orang Misalnya Misalnya contoh aja ya Misalnya Kak Mon nih Ini gak terjadi kok sama Justin Baik Ya Kak Mon sama Justin Misalnya Kak Mon Kak Mon gak suka sama Justin gitu Contoh ya Nah Apapun yang dilakukan Justin Pasti Kak Mon gak suka Gitu Pasti Kak Mon tuh Ih apa sih gini Justin gini 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 Nah pikirannya hatinya tuh tetap Gak suka gitu Nah Ketika alami kayak begitu Kalau kalian masih sakit hati sama orang yang kalian gak suka Maka perbuatan Perbuatan orang yang kalian gak suka itu Pasti kalian akan lakukan Ngerti ya Ya Misalnya Aku gak suka loh Siapa Mama ini marah-marah Tapi kita Ya marah-marah sama adik kita Model kita jadinya juga Sama dengan orang yang kita gak suka Gitu ya Jadi Kita mau belajar disini Jagai hatimu Nah yang ketiga tadi Mengandalkan manusia dan diri sendiri Jangan Jangan kita pakai kekuatan sendiri Kalau punya masalah datang sama pemimpin Ya Ngomong baik-baik Cik Oh Aku lagi gak enak hati nih Tolong doakan Ya Supaya apa Iblis tuh gak ambil Terus membuat kalian melakukan hal-hal yang jahat Hari-hari ini banyak loh Anak-anak Bukan banyak Kak Mon kemarin dengar di berita Ya Anak remaja Di Jakarta Itu usia 15 tahun Bunuh diri Mau mencoba Loncat Dari Jembatan Mau bunuh diri Kan kita gak tahu Dia lagi mikirin apa ya Hatinya lagi ngapain ya Kenapa dia Kenapa sih ada yang buat sakit hati Atau gimana gitu loh Itu anak usia 15 tahun teman-teman Mau bunuh diri Sangat ngeri Kalau kita gak jaga hati kita Amin Ya Oke Nah Dari ciri-ciri kondisi hati yang Kak Mon sampaikan tadi Kita tuh diingatkan bahwa Yang paling mengerti kita itu siapa? Siapa? Tuhan Tuhan yang paling mengerti kita ya Di ayat yang ke-10 Coba kita baca sekali lagi yuk Biar mantep Ayat yang ke-10 Oke Sudah ketemu Satu Dua Tiga Aku Tuhan Yang menyelidiki hati Yang menguji batin Untuk memberi balasan Kepada setiap orang Setimpal Dengan Tingkah Langkahnya Setimpal Dengan hasil Perbuatannya Teman-teman Hari-hari ini Kondisi hatimu seperti apa? Tuhan itu tahu Yang tahu kamu dan Tuhan Bahkan Diri kita sendiri pun Mungkin Gak tahu loh hati kita Hatiku lagi gimana? Tapi Tuhan tuh tahu Tuhan tuh menyelidiki Kalau kamu lagi gak suka sama seseorang Kamu lagi pahit sama papamu Kamu lagi gak senang sama keluargamu Kamu lagi gak suka sama Orang yang ada di sebelah kananmu Atau di kirimu Gak suka sama kelakuan papamu Gak suka sama kelakuan mamamu Tuhan tuh tahu Dan Tuhan menyelidiki Jangan sampai kita Tenggelam lama-lama Dengan hati yang seperti itu Amin Kita akan baca Kita akan baca di Oke sebentar Sebelum kita baca Nanti siapkan Yeheskiel 36 Ayat 26 Yeheskiel 36 Ayat 26 Jadi kalau kita tinggal Berlama-lama dengan Kondisi hati di atas Yang tadi Kak Mon sampaikan Maka tidak heran Kita akan mengalami Ujian demi ujian Yang tidak menyenangkan Ya Betul Karena Tuhan tuh Yang uji hati kita Semakin kita gak suka Ya kita semakin diasah Gitu ya Sama orang kita kan semakin tajam Apa Semakin Ya dipertajam Ya manusia Mempertajam Manusia Ya Pasti akan ada gesekan Pasti akan ada masalah Nah tapi Yang kita perlukan Adalah yang pertama Catat Meminta roh kudus Buka ayatnya Di Yeheskiel 36 Ayat 26 Oke sudah ketemu Sudah Yeheskiel 36 Ayat 26 Kita baca dengan mantap ya Satu Dua Tiga Amin Wow ayat ini powerful ya Kamu akan kuberikan hati yang baru Dan roh yang baru Di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan kepadamu Hati yang taat Tapi nomor satu kita akan minta itu Apa Meminta roh kudus Manusia itu Gak mampu Karena kita ini masih hidup dengan Daging Makanya kita tuh butuh yang namanya roh kudus Kita butuh pertolongan roh kudus Supaya memampukan kita Untuk Mengampuni Memampukan kita Untuk hatinya ini tuh Tidak keras lagi Kita baru Merayakan Hari apa Kemarin Kamis Ya kita baru merayakan Hari Kamis itu adalah Kenaikan Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu Sebelum naik Tuhan itu berjanji Memberikan yang namanya Roh Roh kudus Ya dan itu Dinantikan oleh Murid-murid Tuhan Yesus Mereka bertekun Berdoa Mereka menyembah Tuhan Mereka menantikan roh kudus Karena mereka tahu Sudah gak ada Tuhan Yesus di bumi Sudah gak ada lagi yang menyembuhkan Sudah gak ada lagi yang melakukan mujisat Ya Mereka butuh yang namanya Roh kudus Amin Jadi roh kudus ini penting teman-teman Kita harus punya roh kudus dalam hidup kita Setiap orang yang percaya Kalau kalian mau percaya Tuhan akan memberikan roh kudus Yang percaya katakan amin Ya Tuhan pasti akan memberikan roh kudusnya Tuhan akan memberikan asal kita meminta Kalau gak minta yang gak akan dapat Gitu Jadi penting kita itu meminta sama Tuhan Tuhan aku mau dibaptis roh kudus Supaya ketika roh kudus itu ada dalam hatiku Aku dimampukan di dalam segala hal Ya Dimampukan dalam kondisi hatiku Aku dimampukan untuk memaafkan orang Aku dimampukan untuk menerima keluarga ku Aku dimampukan untuk menjadi anak yang dewasa Menjadi berkat di keluarga ku Amin Tuhan tuh gak pernah salah Naruh kalian di keluarga Jadi jangan bilang kalian Kayaknya aku salah deh Tinggal di keluarga ku yang ini Gak Gak ada yang salah Rencana Tuhan itu masih tetap berjalan dalam hidupmu Amin Asal kalian tuh mau taat Asal kalian tuh mau Takut akan Tuhan Tuhan itu akan merancangkan masa depanmu Gak pernah salah kok Tuhan tempatkan kamu di keluarga Kak Mon cerita ya Ya waktu usia kalian Waktu usia teens youth Ya pergumulannya apa sih Ya kalau bukan sekolah Keluarga Misalnya keluarga Papa sama mama berantem Kita sebagai anak Diem gitu kan Takut dan lain-lain Tapi jangan sampai bikin salah ya teman-teman Jangan sampai lari keluar rumah Terus ninggalin keluarga Jangan ya Karena kan kalian pasti punya pilihan Gampang Atau kalian cari kasih sayang di luar Lewat media sosial Kalian cari orang yang sayang sama aku siapa ya Yang bisa terima aku Yang bisa kasih makan aku Siapa ya Karena mungkin di rumah aku gak dikasih perhatian Jangan Tetap stay di keluargamu Doakan keluargamu Kamu yang harus berdoa buat keluargamu Amin Ya Kita dipilih Tuhan Apalagi kalian sudah ikut ibadah di tempat ini Itu gak ada yang kebetulan Kalian terima firman Tuhan Itu tuh Tuhan mau kalian menjadi Orang-orang yang memenangkan keluargamu Amin Misalnya di rumah juga lagi Kak Mon Lagi sulit Ekonomi orang tua juga lagi sulit Bagian kalian apa Jangan bikin tambah sulit Jangan bikin tambah sulit Kalau ekonomi orang tua lagi sulit Semuanya lagi sulit Tambah anaknya bikin sulit Ya tambah kacau lah rumah itu teman-teman Tapi Ambil bagianmu Mumpung ini juga masih puasa Berdoa lah Ya Berdoa dan berpuah Puasa Bukan cuma tahan makan Bukan cuma tahan makan aja Ketika kalian puasa Cari ayat firman Tuhan Apa yang berbicara di dalam hidupmu Apa yang merubah hidupmu Cari ayat firman Tuhannya Jadi sebelum buka puasa Kak Mon kebiasaan gitu Sebelum buka puasa Hari ini aku belajar apa Satu ayat aja Sampai aku mengerti Oh hari ini aku ngalami hal seperti ini Aku belajar untuk memaafkan contoh Ya Seperti itu Yang diberkati katakan yes Sampai dimana tadi Oke Meminta roh kudus Nah roh kudus akan melembutkan hati kita Ya Dan membuat kita itu menjadi taat Kalau kita terima roh kudus Roh kudus itu sendiri yang akan Kayak seperti Sudahlah Gak usah marah-marah Gitu Sam Gak usah marah-marah Contoh Jelin gak usah Marah-marah Udah Gak usah kecewa Gitu Udah Terima aja orang tuamu Terima aja temanmu Ya Roh kudus yang akan Melembutkan hati kita Makanya kalian mungkin Ih kok orang itu berubah ya Oh ada roh kudus dalam hidupnya Amin Kak Monnya ya gitu Gak mungkin Kak Mon seperti Seperti saat ini Tapi ketika orang itu dipenuhi roh kudus Hidupnya pasti akan berubah Amin Bukan yang biasa-biasa Tapi pasti akan berubah Ya Dari anak-anak Menjadi dewa Dewasa Terus apa lagi Ketika kita meminta roh kudus Roh kudus akan membantu kita Untuk berdoa Jadi ketika kalian Meminta roh kudus Itu yang akan mempunyai Kalian berdoa Siapa disini yang sudah Dapat bahasa roh Karunia berbahasa roh Karunia berbahasa roh Oke Ya turun tangannya Terima kasih Jadi Roh kudus itu akan membantu kita Di dalam berdoa Ada kata-kata yang kita gak bisa ucapkan Kita berdoa dalam berbahasa roh Ya Amin Nah roh kudus juga akan membangun diri sendiri Coba kita baca ayatnya di 1 Korintus 14 ayat 4 1 Korintus 14 ayat 4 Oke sudah ada di depan Kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3 Dengan bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Tetapi siapa yang bernubuat Ia membangun jemaat Jadi dengan berbahasa roh Kita itu membangun diri kita sendiri Ya Nanti Kak Mon akan doakan kita semua Ketika kita berbahasa roh Kita itu sedang membangun diri kita Ya Kak Mon sama Kak Sandro sudah mempraktikannya Sebelum pergi ke rumah Eh sebelum keluar 15 menit kita berbahasa roh Ya berbahasa roh Supaya Tuhan mampukan Supaya Tuhan ketika nanti kamu ketemu masalah Kamu tuh gak keder gitu loh Kita tuh gak Aduh Gimana ya gitu Gak panik dan lain-lain Tapi tenang Itu ya fungsinya Ketika kita menerima roh kudus Amin Roh kudus membangun diri sendiri Oke next Yang kedua adalah Apa yang kita perlu lakukan Supaya Kita gak Mempunyai Kondisi hati yang tadi Yang kedua adalah Mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapan pada Tuhan Mengandalkan Tuhan Mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapan pada Tuhan Buka ayatnya di Yeremia 17 Ayat yang ketujuh Agak naik tadi Ya Yeremia 17 Ayat yang ketujuh Masih bersama dengan Kak Mon Yeremia 17 Ayat 7 Yang sudah ketemu katakan Senang sekali Oke kita baca ayat ini Satu Dua Tiga Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Amin Ayat yang kedelapan kita baca Next Satu Dua Tiga Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan Buah Amin Jadi yang kita perlukan adalah yang pertama Memintar roh kudus Yang kedua Mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapan kita sama Tuhan Kalau misalnya kondisi kalian lagi sulit Jangan taruh kepercayaan Oh nanti Ada manusia lah yang bisa bantu Gitu Tidak Taruh kepercayaanmu sama siapa Tuh Tuhan Tuhan mampu gak buat mujizat Sanggup gak Sanggup kan Air aja Tuhan bisa ubah jadi Anggur Tuhan aja membangkitkan orang yang sudah mati Bahkan Tuhan yang tadinya mati di kayu salib Kemudian dia bangkit Kok bisa bangkit Padahal sudah meninggal Terus bangkit Dan malah Naik ke surga Itu berarti tandanya apa Tuhan kita itu hidup Amin Tuhan kita itu hidup teman-teman Katakan sama kanan kirimu Tuhan kita hidup Jadi andalkan Tuhan Katakan sama kanan kirimu Andalkan Tuhan Dan berharap sama Tuhan Amin Ya mungkin kondisi kita tuh Kalau dilihat dengan mata Kayaknya gak mungkin Kak Mona aku kuliah Gak ada budget Papa mamaku Oh siapa bilang Kalau Tuhan sudah memberkati kalian Ya Kalau kalian taruh harapan sama Tuhan Tuhan pasti buat berhasil Amin Taruh harapanmu sama Tuhan Apa yang kalian hari-hari ini gumuli Berharap sama Tuhan Jangan sama manusia Ya manusia itu mungkin Tuhan bisa Pakai Tapi yang nomor satu Kita berharap dulu sama Tuhan Datang dulu sama Tuhan Minta dulu Kalau gak pernah minta ya Tuhan gak bakalan kasih gitu Harus kita yang ngomong Harus ngomong Tuhan aku minta ini Tuhan Aku minta dong Aku bisa kuliah Aku minta Tuhan Papa mamaku dipulihkan Aku minta Tuhan Sekolahku Supaya aku bisa Punya hikmat Pengertian Aku minta Tuhan kuliahku Mampukan aku Supaya aku ini bisa Mengikuti Mata pelajaran semuanya Lulus tepat waktu Ya Amin Ketika kita mengandalkan Tuhan Dan menaruh harapan kita sama Tuhan Maka kita akan diberkah Katakan diberkati Diberkati Amin Diberkati itu Itu mujizat loh Diberkati itu Kasih karunia Gak bisa kita Bandingkan sama orang Kasih karunia dari Tuhan Tuhan tuh sudah siapkan masing-masing kita Kasih karunianya Ya Tuhan sudah siapkan Asal kita minta Amin teman-teman Mau berharap sama Tuhan Amin Mau dimampukan oleh roh kudus juga Kita harus minta sama Tuhan ya Supaya kita gak punya hati yang licik Hati yang membatu Hati yang menjauh dari Tuhan Ya Itu Tuhan jauhkan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!